Jika sebelumnya kita telah membahas mengenai honey badger atau musang madu yang suka hidup menyendiri, kali ini hewan yang akan kita bahas ini adalah hewan yang lebih suka berkelompok dalam kehidupannya. Apakah Anda tahu tentang anjing liar Afrika atau African hunting dogs? Anjing liar Afrika adalah salah satu mamalia paling terancam punah di dunia. Dan saat ini mereka menjadi salah satu jenis hewan yang dilindungi di dunia. Menurut data dari konservasionafrika.net, hewan itu saat ini diperkirakan hanya tinggal 6.600 saja di dunia. Mereka nyaris punah diduga dikarenakan perburuan liar dan juga mati terkena penyakit. Berikut sejumlah fakta tentang anjing liar Afrika. 1. Anjing liar Afrika memiliki banyak nama. Di antaranya adalah, anjing pemburu Afrika, anjing pemburu dari Tanjung Afrika, anjing bercat, dan serigala bercat. 2. Anjing liar Afrika adalah anjing liar yang hidup berkelompok dan sangat sosial. Karena mereka dikenal sangat membantu anggota kawanan lainnya. Ketika salah satu ada yang lemah atau sakit, mereka akan merawat yang lemah atau sakit hingga sembuh. 3. Anjing liar Afrika saat beruburu makanan berkelompok dan saling bekerja sama. Dalam kelompok biasanya mereka berjumlah 10-20 ekor lebih. 4. Setelah dewasa, pejantan tetap dengan kelompok aslinya sementara betina umumnya mencari kelompok baru. 5. Mereka memiliki gestasi atau waktu pembuahan selama 60-80 hari. Betina bisa melahirkan hingga 10 anak sekali melahirkan. 6. Mereka memiliki ukuran saat dewasa, dengan berat rata-rata sekitar 18-31 kg, panjang 92 cm dan tinggi 76 cm. Dan biasa mereka bisa berumur hingga 11 tahun di alam liar. Mereka memiliki kecepatan berlari hingga 44 mil per jam, atau 70,8 km per jam. 7. Dalam berinteraksi sosial mereka melakukannya melalui sentuhan, suara, dan tindakan. Jika mencari kawanannya mereka biasanya mengeluarkan suara untuk memanggilnya. 8. Dalam berburu makanan mereka memiliki tingkat keberhasilan hingga 80%. Sebagai hewan karnivora atau predator pemakan daging, makanan mereka adalah babi hutan, rusa, dan lain-lainnya. 9. Jika mendapat makanan buruan, mereka akan lebih mengutamakan memberi makan kepada anak-anaknya. 10. Meski mereka dari jenis serigala, namun mereka tidak dapat dikawinkan silang. Dan mereka tidak dapat dijinakkan oleh manusia. 11. Mereka semua memiliki kulit yang dominan berwarna coklat, hitam dan putih. 12. Meskipun terlihat mirip namun tidak satupun dari mereka yang memiliki warna corak yang sama atau kembar. Seperti halnya sidik jari manusia, tidak ada yang sama. Terima kasih telah menonton!